Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi kawan-kawan semuanya Anda pun untuk video kali ini Kita sambil menunggu Ajan Maghrib Saya akan mencoba Membuat salah satu Puding ya atau makanan Dari bahan hasil pertanian Yang sudah saya tanam ya Tempoh dulu ya Itu dari labu simadu ya kawan Ini labunya Untuk labunya sendiri Kita ambil yang sudah tua ya Itu tandanya sudah warna kuning ya kawan Walaupun bahan-bahan yang harus kita siapkan Yang pertama ini Bahan inti adalah Labu simadu Kemudian ada air putih secukupnya Kemudian ada susu ya Ini bebas Mau susu apa aja Disesuaikan dengan kebutuhan Kemudian ada kara Atau air Sayur pati kelapa ya Ini bisa Bisa terbuat dari kara Ataupun langsung dari kelapa Butuhnya Kemudian ada gula putih Nanti Diliurkan Dan yang terakhir adalah Cetakan ya Cetakan ini bebas ya Wayang lah Oke untuk lebih jelasnya Mari ikuti Proses pembuatannya Selanjutnya Ini labu simadu Yang sudah tua ya Sudah mapeng Ini warnanya sudah Lubah kuning Kita akan bersihkan Lebih dahulu Sebelum direbus Diginya diguang dulu ya Soalnya Ti 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 I kita potong-potong dulu jangan cepet matang nanti selamat menikmati oke ya selanjutnya dicuci dulu ya oke ya selanjutnya ini persiapan untuk direbus ya atau disipan ini menunggu dulu mendidih setelah itu kita masukkan aja ya oke kita tunggu dulu sampai masak ya oke ya setelah matang ya kita coba lihatnya udah matang dulu kemudian ya ini tandanya udah matang ya udah lembek setelah itu kita dinginkan dulu kemudian kita kupas kulitnya ya kulitnya kita kupas sebelum dilakukan proses penghalusan dengan cara di blender ya jadi kita diamkan dulu sampai dingin ya kemudian di kupas kulitnya dan dilakukan proses pemblenderan oke ya setelah labu madu matang kemudian di kupas dan dilakukan proses penghalusan dengan cara di blender ya kita kasih air sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim oke selesai setelah selesai di blender kita masukkan ya ke tempat ya panci atau apa untuk direbus bentar nanti oke 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 nah ya selanjutnya selanjutnya ini ada santan ya santan kelapa kita masukkan juga selanjutnya ada gula pasir kita masukkan disesuaikan ya selanjutnya ada susu kental selanjutnya ini ada garam ya dikasih garam sedikit nih ini kita ngerti agar-agar kita dikasih panel ya biar wangit harum oke ya kita aduk-aduk sambil dinyalakan apinya jangan terlalu panas ya oke ya kawan ini sampai mendidih ya diaduk-aduk sampai mendidih nah itu sudah mulai kelihatan mendidih nanti lagi kita aduk-aduk lagi sampai merapak ini adalah pembuatan puding dari bahan labu simadu ya kawan kita memanfaatkan hasil pertanian ya yang kemarin tempoh dulu sudah di upload ya udah dipanen oke ya sudah mendidih kita tunggu dingin sebentar kemudian kita masukkan ke loyang oke kita diamkan dulu sampai dingin setelah itu baru kita masukkan nanti ke kulkas ya biar lebih mantap ya nanti kita masukkan ke dalam kulkas ya oke ya sambil nanti menunggu maghrib kita diamkan dulu di kulkas sampai membekuk ya dan supaya nanti kenyal ya oke sekarang kita baru bikin dua ya ini hanya membutuhkan labu madu sekitar satu kilo ya milah bisa menjadi dua loyang kita diamkan dulu ya sampai ajan maghrib jadi caranya cukup praktis ya kawan hanya dengan menggunakan labu madu ternyata bisa juga dibikin puding ya ini hasilnya puding labu madu kita coba ya dipotong bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bisa pakai susu atau pakai gini susu nantap iya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lembut mantap labu madu emang oke ini kawan puding dari labu si madu ini testurnya sangat lembut sekali ya rasanya manis semanis madu labu madu oke selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati